Kita lanjut di kuliah hari ini. Jadi kuliah hari ini adalah construction process. Kemarin kita sudah lihat desain process. Nah sekarang kita pada saat construction process. Jadi ketika di proses konstruksi itu apa-apa saja yang harus kita lakukan. Jadi memang sekarang itu ketika di proses konstruksi memang terkait dengan desainnya. Desainnya itu kan ada yang berdasarkan yang basic design. Ada yang sampai detail engineering design. Jadi sampai detail engineering design atau RTA kalau istilahnya. Nah itu yang RTA rancang teknik akhir ya. Kalau dalam bahasa Indonesia DED-nya gitu ya. Nah sekarang di mana sih? Kita lihat di sini ya. Jadi akan kita lihat di sini penjelasan lingkup. Bagaimana penjelasan lingkup dalam proses konstruksi. Metode pelaksanaan konstruksi gitu ya. Metode pelaksanaan di dalam bahasa konstruksi apa-apa saja. Teknologi dalam proses pelaksanaan teknologi ini juga sudah cukup berkembang ya. Untuk konstruksi dan baru nanti proses evaluasi. Nanti sedikit kalau ada waktu kita coba melihat studi kasusnya ya. Nah format proyek itu ya. Jadi ketika kita lihat di dalam suatu konstruksi, format proyek itu memang cukup unik gitu ya. Dan biasanya produk, dan biasanya nulis konstruksi di akhir itu pada dimasukkan ke dalam produk akhir. Jadi ada produknya gitu ya. Jadi ketika ada suatu konstruksi, ini ya konstruksi, umumnya dipokus kepada produk, produksi produk akhir yang unik dan tunggal gitu ya. Jadi ketika ini di satu didesain, ketika ini apa, didesain ini ya, didesain ketekala rumah gitu ya. Nah ketika ini didesain, ini akan menjadi apa namanya, bentuknya ya minimal sama gitu ya. Jadi apa, ini dari desain ke produk, inilah produknya gitu ya. Produknya apa gitu ya. Kalau didesainnya modelnya, modelnya gini, di produknya hasilnya harus mendekatin gitu ya. Walaupun memang pada kenyataannya sering yang berbeda-beda gitu ya. Pada saat desain ini, contohnya di Bikian, ketika dia produksi, produk konstruksi, di pelaksanaan bisa berubah. Mungkin akibat masalah tanahnya apa, ada nilai yang panjang di sini berbeda gitu ya. Atau juga yang waktu di sini nggak dihitung gitu ya. Ternyata di sini berbeda gitu ya. Nah itu yang biasanya, apa namanya, atau juga strukturnya ini mungkin demikian, ternyata dihitung di lapangan strukturnya itu agak berbeda gitu ya. Contohnya momenya di sini, ternyata ada tiang listrik, ini momenya di sini kan. Ternyata pada saat di sini ada tiang listrik, karena ketika di desain, tidak ada momenya tiang di sini ya. Tiang listrik, tapi setelah di sini harus ada tiang listrik atau apa gitu ya. Ini kan harus berubah semua nih, konfigurasinya juga berubah. Nah ini contoh-contoh yang memang setiap konstruksi itu selalu berubah gitu ya, tergantung pada ininya, dari desainnya nanti diaplikasikan ke dalam konstruksi. Nah produk konstruksi itu adalah fasilitas yang biasanya unik gitu ya, baik pada desain maupun metode pabrikasinya. Jadi itu contohnya ketika kita membuat rumah tadi gitu ya, ketika kita didesain di sini, ketika dia masuk desain, ketika dia masuk pabrik pelaksanaan gitu ya, pelaksanaan konstruksinya, bisa berbeda gitu ya, bisa berbeda karena apa? Karena situasi lapangan gitu ya. Jadi kalau ketika di sini mungkin dia, kalau dia sekertas kan semuanya baik-baik aja gitu ya. Paling dia mungkin dapat apa, seolah limpi segesi tanahnya itu juga sangat ini ya, sangat apa namanya itu, tidak begitu detail di sini ya mungkin. Tapi ketika pelaksanaan kan harus detail gitu ya. Nah ketika detail ini, semua ini bisa berubah gitu ya, bisa berubah, bisa penambah, atau bisa berkurang gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang memang di dunia konstruksi itu unik gitu ya. Berbeda dengan ketika kita bikin mobil gitu ya. Ketika bikin mobil itu ya sama semua gitu ya. Karena dia masal gitu ya, pabrik gitu ya, masal dia, produksinya masal. Kalau kita kan nggak produksi masal. Itu yang berbeda dengan industri lain ya. Nah kalau kita bandingkan tadi, konstruksi di manufaktur itu di mana sih gitu ya, tadi saya jelaskan tadi itu. Memang secara alamiah itu di proses konstruksi itu dia service oriented gitu ya. Service oriented. Sementara manufaktur itu produk oriented. Produk oriented gitu ya. Jadi kenapa? Karena dia memang beda gitu ya. Nah si pesifat alamiahnya itu dia memperlayani harus bersifat service di sini. Sementara dia produk-produk gitu ya. Contohnya bikin rumah gitu ya. Bikin rumah itu kan ya bisa ada masal. Namanya real estate gitu ya. Satu ini bisa sampai ribuan gitu ya. Sampai ribuan gitu ya. Tapi kan setiap ini bisa beda-beda. Apa namanya rumah ada perumahan di sini. Tapi kalau mobil-mobil di sini bisa juga ribuan gitu ya. Nah ini kan kenapa? Karena dia memang satu tipe gitu ya. Kecuali ini ya. Kecuali mungkin ada yang kayak mobil-mobil Rolls Royce yang memang sangat mahal gitu ya. Tapi ada juga memang kalau mobil-mobil apa, mobil-mobil produknya masal ya. Dia memang bersifat oriented. Sementara dia bersifat jasa gitu ya. Orientasinya ke jasa. Nah karena ini tadi, habis mau dia pakai, habis juga digunakan oleh siapa. Ada yang gunakan gitu memang kan sebagai sifatnya jasa yang ada di sini. Nah kuantitas produknya apa? Itu produk tunggal dan unik gitu ya. Ini dia. Jadi dia unik di sini. Tiap rumah ini unik gitu ya. Apa? Walaupun dia tipenya sama, tapi pasti akan ada yang berbeda-beda gitu ya. Selalu ada mungkin pertama dari luas tanahnya yang berbeda, atau ada yang diumpayai istilahnya dihuk gitu ya. Ada sisa tanah di sini. Itu udah berbeda. Walaupun dia mungkin secara ini hampir sama. Tapi ketika dia masuk ke dalam tanahnya, itu nggak mungkin sama gitu ya. Kadang-kadang ada orang, ini bisa beda gitu, apa namanya, fondasinya gitu ya. Sloopnya ini bisa berbeda dengan tempat lain. Kalau mau main tanahnya bagus, apa segala macam, itu berbeda. Nah itu udah tunggal dan unik. Nah setara dia bersiwat masal tadi, atau batch. Ini bisa banyak nih, sekali produksi bisa 100 unit gitu ya. Ada bisa apa gitu ya. Tergantung mungkin kayak seperti pesawat, mungkin satu sekali, satu kapal, satu. Tapi ada juga yang bersifat, apa namanya, bersifat masal gitu ya. Bersifat masal. Nah target pembelinya siapa gitu ya. Itu adalah klien yang membutuhkan fasilitas. Jadi dia fasilitas di sini. Seperti bikin rumah, gedung, jalan gitu ya. Karena ada fasilitas gitu ya. Jadi memang pembeli itu ada, cuma seperti jalan. Jalan, maksudnya ya. Ini karena ada fasilitas di sini kan, untuk bisa melewati, ada akses gitu ya. Menuju ke poin A ke poin B gitu ya. Nah sementara, apa namanya, untuk manufaktur, tanpa pembeli yang ditunjuk. Nggak ada orang yang ditunjuk. Jadi sudah ada pasarnya ini. Contoh, mobil Mercedes gitu ya. Itu kelasnya kelas berapa? Kijang gitu ya. Dulu apa? Kijang itu, kalau dulu zaman mobil sejuta umat kan namanya Kijang. Sekarang Innova atau apa? Bukan apa lagi namanya? Avanza. Sekarang dulu namanya ini kan adalah mobil sejuta umat itu kan adalah seperti contoh Kijang. Jadi sekali produksi banyak sekali gitu ya. Jadi dia tidak ada di situ. Pasarnya itu siapa aja gitu. Nggak ada. Kalau tidak dilempar, nanti dimasukkan ke dalam distribusi. Distributor yang akan menjual sales-nya. Jadi sudah ada mobilnya. Demikian juga ini. Rumah-rumah itu membutuhkan fasilitas. Apa fasilitas yang didapat di sini gitu ya? Fasilitas membuat rumah itu fasilitasnya mungkin ada bukan hanya rumah aja. Mungkin fasilitasnya ada sekolah, ada tempat ibadah, atau apapun gitu ya. Jadi itu bukan hanya berdiri sendiri dia di sini. Bikin rumah aja nggak ada. Kalau ada sekarang bikin rumah, perumahan. Laku nggak kalau nggak ada fasilitas lainnya? Ada nggak aksesnya? Aksesnya nggak ada di situ ya. Nggak laku. Karena harus ada akses, harus ada fasilitas. Sebaru dia punya nilai gitu ya, nilai jual. Nah setara sini kan nggak. Itu berbedanya. Nah targetnya dia di sini adalah sumber daya perencanaan dan pengendalian berada dalam kerangka waktu proyek. Jadi ada proyek, ada kalau proyek itu ya namanya apa, kalau proyek itu ya ada sumber, ada perencanaan gitu ya, dan pengendalian. Ada perencanaan dan pengendalian. Berarti ada apa namanya, ada kurpa, kurpa S yang harus ditampilkan di sini. Terus berada dalam kerangka proyek gitu ya. Karena ada pengendalian terhadap waktu maupun terhadap biaya di sini kan. Kalau dibikin di sini RP gitu ya, atau bisa juga presentasi gitu, atau apapun namanya di sini. Ya itu tadi ada di sini mengambil sumber daya, atau masa produk lanjutan yang berkat di banyak unit. Jadi berbeda gitu ya, targetnya juga masa produk lanjutannya apa gitu ya. Nah ini yang perlu berbedaannya di sini. Ada pertanyaan sampai sini? Ini saya absen dulu ya, bertutup gitu ya, siapa yang belum datang ini tadi. Arnoldus? Hadir Pak. Terus, Ripka. Ripka, tadi ada nggak? Oh nggak, Riris ya, Riris yang ada. Riris. Hadir Pak. Fahit. Dian. Dian tadi ada? Hadir, hadir Pak. Kita lanjut lagi ya, nanti kalau datang lagi. Kita ini lagi deh. Itu ya, perbedaannya gitu ya, antara manufaktur dengan proses konstruksi. Jadi memang kadang-kadang orang, apa ya, sekarang ini mungkin ya, sekarang kalau zaman sekarang ini, dengan adanya apa, pandemi ini, konstruksi itu bisa mengarah manufaktur gitu ya. Artinya manufaktur yang ada di sini apa? Jadi sudah mulai menerapkan sistem apa namanya itu manufaktur. Jadi memang sudah mulai ada pergeseran ke sini ya. Zaman setelah COVID ini, memang itu sudah mulai konstruksi itu sudah mengarah ke manufaktur. Jadi manufaktur ini memang harus, ya karena apa? Karena kalau dia bikin proyek di lapangan itu kan sangat rentan terhadap, apa, rentan terhadap, apa namanya ini, penyakit ya, virus, bakteri, segala macam, dan itu menyebabkan bisa sangat, apa, terhadap kerjanya itu berpengaruh. Nah, kalau manufaktur itu memang sudah terkendali gitu ya, terkendali siapa-siapa orangnya, dan bagaimana caranya. Dan ini memang sudah mulai, mungkin sudah dengan adanya 3D printing itu, tenaga robot sudah mulai digunakan nantinya. Memang kemungkinan itu akan terjadi pergeseran nantinya ya. Jadi jangan heran nanti yang kita, apa, hanya tinggal install-install aja gitu ya. Mau bikin atak, mau bikin dinding, mau bikin apa. Semua sudah siap gitu ya. Sekarang aja sudah ada gitu rumah itu dari beton semua gitu ya. Dicor dari atas, langsung cerot, langsung beton gitu ya. Jadi ada yang pakai mortar gitu ya. Ada juga yang pakai tadi 3D printing tadi gitu ya. Jadi memang sudah kemungkinan ini akan bisa bergeser gitu ya nanti. Jadi proses konstruksi ini juga nanti suatu saat sudah mengarah ke manufaktur. Tapi manufaktur nggak 100% mungkin ya. Contohnya pada saat pekerjaan fondasi, mungkin ya fondasinya kan harus ada galian gitu ya. Harus ada orang yang mengerjakannya. Nah itu harus dihitung juga. Nanti ketika dia melakukan sambungan-sambungannya itu kan harus dihitung gitu ya. Itu yang mungkin ke arah itu yang akan dilakukan. Nah dalam proses konstruksi ini terhadap manufaktur juga memang ada bagian-bagian ya. Contohnya di proses manufaktur tadi, memang di desainnya itu ada satuan, desain juga dia punya gitu ya. Desain, nampaknya desain pabrikasinya. Pada saat desain itu. Nah pada saat proses konstruksi, desain namanya ada di present, ada mulai desain preliminari, desain akhir gitu ya. Jadi ini sudah dilakukan gitu ya. Jadi kalau ada muncullah komitmen pada pabrikas pembelian. Pada saat dia di sini, mungkin sudah di sinilah, pada saat basic design atau FS di sini, FS atau basic design. Nah di sini itu sudah muncul gitu ya, untuk bisa nanti owner melakukan pengadaan. Berapa sih biayanya itu gitu ya. Nanti baru di desain akhir lagu, bikin itu baru lagi pengadaan lagi gitu ya. Baru konstruksi. Nah ini kalau dia pakai ini ya, desain build. Tapi kalau mau pakai desain build, ini desain sama ini sudah nyambung bisa gitu ya. Ini bisa nyambung, ini langsung pengadaan di sini, ini langsung desain and build. Desain and build bisa langsung di sini. Nah kalau pabangnya di konstruk, di manufaktur, dia sudah langsung desain, langsung bikin produk. Produknya langsung jual gitu ya. Jadi setiap yang langsung jual, karena di desain di sini, di produk massal di sini, di produk massal, langsung penjualan distribusi. Nah kalau kita kan bisa berbeda, ada yang dijual, ada yang dipakai sendiri gitu ya. Jadi tergantung dari metode tipenya, tipe konstruksinya bagaimana. Ada yang dipakai atau ada yang dijual. Nah inilah perbedaan antara proses konstruksi dengan proses manufaktur tadi. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan di sini? Oke lanjut ya. Nah ini ada perbandingan itu ya, perbandingan sistem produksi. Nah perbandingan sistem produksi itu memang kalau dia apa, proyek itu memang dari sistem, apa namanya itu, bed size ya, bed size-nya, masalnya, dengan volume gitu ya. Dia kalau proyek itu memang dia di sini ya, rendah gitu ya. Rendah terhadap volume, karena juga rendah terhadap bed size-nya. Jadi tadi kalau rumah, perumahan atau apa, atau gedung sekali itu kan dia, volumenya ya memang tinggi, ada yang tinggi, tapi kalau agak medium gitu ya. Tapi bednya itu paling sekali jadi satu gitu ya, satu gedung, apa namanya, satu gedung gitu ya. Nah sekarang, nah kalau modelnya udah mulai medium gitu ya, bed medium sistem udah mulai muncul di sini. Nah kalau sudah mulai high tinggi sini, volumenya besar gitu ya, terus juga bed size-nya juga tinggi, udah mulai ukurannya dia massal gitu ya. Jadi inilah disebut dengan perbandingan sistem produksi yang ada. Jadi kalau sudah, nanti juga suatu saat gitu ya, suatu saat konstruksi juga bisa dikara ke sini nantinya. Dikara sini. Kenapa? Karena mungkin sudah, tadi sudah melakukan model, karena sekarang sudah disiapkan nanti, seperti gini ya, seperti apa, yang LRT gitu ya, LRT gitu ya. LRT itu, ininya kan massal gitu ya, massal gitu ya, apa, apa namanya itu, U-nya itu ya, apa namanya, U-plate-nya itu, U-plate-nya ini kan massal ini, jadi dilakukan di pabrik ini semua gitu ya. Jadi di pabrik kan massal, langsung di-install gitu. Jadi sudah mulai sistem kombin gitu ya, kombinasi antara manufaktur dengan konstruksi. Jadi nanti, sekarang mungkin masih 50-50 gitu ya, paling tinggi gitu ya. 50-50 sudah ada yang namanya, konstruksi tradisional, ada juga manufaktur gitu ya. Ini juga kemungkinan ini akan menjadi besar, kemungkinan nantinya gitu ya. Bisa jadi gitu ya kan, konstruksi 25 persen, manufaktur bisa 75 persen. Itu bisa jadi kayak gitu, karena proses yang apa, dengan kecepatan yang lebih bagus, apa namanya itu, sistem apa namanya, pengendalian terhadap labor juga lebih bagus gitu ya. Jadi terkendali semuanya. ada pertanyaan? Tanya Pak. Pak, kalau untuk arah konstruksi kita mendekati ke sistem produksi manufaktur itu, sejauh mana lagi Pak, kita ke arah. Berapa lama gitu, karena akhirnya kan sudah mulai banyak apa namanya, projek-projek konstruksi yang dimanufakturisasi, seperti yang Pak Lukas jelaskan dari siber DLRT. Terima kasih Pak. Sudah terjadi ya, sekarang memang sudah terjadi. Sekarang makanya sudah ada yang paling maksimum sekarang, maksimum 50-50 gitu ya. Sekarang ya, kalau saya lihat dari masa sekarang itu sudah sampai 50-50 gitu ya. Jadi 50 persen sudah manufaktur, 50 persen di konstruksi secara secara tradisional gitu ya. Ini sudah terjadi. Kemungkinan ini akan menjadi, ini akan merah ke sini gitu ya. 25 persen. Mungkin berapa tahun lagi, itu mungkin bisa terjadi, mungkin ya kalau saya sih melihatnya bisa lebih cepat gitu ya. di Indonesia itu harus siap gitu. Sebenarnya pola-pola di Indonesia itu harus siap sih. Kalau luar negeri sudah mulai gitu ya, mereka itu sudah mau membiasakan dirinya itu dengan pola produksi gitu ya, produksi massal yang akan dilakukan dengan tinggal-tinggal. Jadi tingkat ininya juga, ilmunya itu sudah berbeda cara perhitungannya. dan ini memang kemungkinan ini bisa terjadi nggak sampai 10 tahun ke depan itu sudah mungkin ke arah manufaktur gitu ya. Konstruksi Indonesia ini sudah mulai pikirkan ke sini. Karena tadi, dulunya itu mungkin 10-20 tahun gitu ya. Dulu ya, sebelum ada pandemi. Tapi sekarang ini, nggak sampai 10 tahun ini sudah ke arah produksi banyakan nantinya. Jadi perbedaan dulu sebelum pandemi itu, setelah pandemi ini orang sudah berpikir gitu ya. Karena memang, menurut McKenzie itu, perubahan ini akan merasakan secara radikal. Radikal itu artinya apa? Drastis gitu ya. Bukan seperti evolusi yang memakan waktu yang lambat gitu. Sekarang secara radikal itu sudah mendekati 5-10 tahun itu sudah berubah total. Jadi nanti ke depan kita manajemen konstruksi, bukan manajemen konstruksi lagi, kira-kira menunjukkan konstruksi yang sudah kombinasi dengan manufaktur yang harus kita pelajarin gitu ya. Jadi memang nanti ke depan itu kita sudah, manajemen konstruksi itu sudah ke arah manufaktur konstruksi ya. Jadi itu yang udah, apa-apa aja yang harus dilakukan gitu ya. Jadi itu yang mungkin untuk bisa percaya, kenapa itu muncul ya tadi? Karena situasi ya, situasi yang ada terjadi sekarang ini gitu ya. Yang mengakibatkan, kan manusia itu kan gini, manusia bertahan itu karena kalau dia bisa menyesuaikan diri kepada, bisa menadaptasi kepada lingkungannya. Itu kalau dia, kalau kita mau bertahan gitu ya. Tapi kalau kita nggak bertahan, nanti ya kayak gitu. Kita dengan tradisional, kita dengan konsep tradisional, orang sudah nggak ada yang mau gitu ya. Jadi nanti ke depan itu ketika Bapak menjual itu sudah ada konsep-konsep itu harus dimasukkan gitu ya. Sampai sekarang aja ya, saya sekarang sudah nggak kesampaian dulu ya. Dulu waktu saya bikin FS itu hanya tradisional. Sekarang kita udah pakai digital. Jadi cepat banget gitu ya. 5 tahun lalu kita nggak ada pikiran pakai 2-3 tahun lalu. 2-3 tahun lalu FS itu nggak perlu pakai digital. Sekarang udah diharuskan, udah ada undang-undangnya, udah ada peraturannya justru pakai digital dengan BIM gitu ya. Jadi hanya ketika di dalam FS aja sudah pakai itu. Itu yang sudah perubahannya sangat cepat. Kemungkinan nanti sudah harus mulai dipikirkan manufaktur tadi gitu ya. Bagaimana memproduksi suatu pekerjaan itu tidak yang apa, mengurangi, apa namanya itu, mengurangi mengurangi dampak terhadap pandemi ini gitu ya. Pandemi ini kan nggak bisa hilang gitu ya. Dan itu sudah harus mulai dipikirkan. Ada lagi pertanyaan? Iya Pak. Kalau perubahan ke arah manufakturisasi konstruksi itu, dampaknya itu lebih negatif apa positif ya Pak? Ada dampak kedua-duanya gitu Pak? Ya tergantung Pak. Ada struktif apa bagaimana gitu. Memang pasti ada dampak gitu ya. Dampak kepada pertama itu memang dampak kepada gini ya. Bapak dulu pernah nggak kepikiran bahwa bayar tol itu tanpa pakai tiket? Dulu kan kalau kita lewat tol itu kan harus ada orang kan? Ya baru bayar gitu pakai tiket. Sekarang kan nggak perlu ada orang. kita langsung langsung pakai tape gitu langsung lewat gitu kan? Nggak ada kebayang gitu cuma berapa tahun. Dan nanti akan kebayang bahwa memang akan kebayang bahwa dengan ada manufaktur pasti robot gitu ya. Kemungkinan itu pasti ada pengurangan labor gitu ya. Pengurangan tenaga kerja. Dampaknya di situ. Dan tapi tapi dampaknya itu bisa lebih cepat gitu ya. Bisa lebih cepat ininya. apa namanya bisa lebih cepat pelaksanaannya gitu. Dan memang ada konsekuensi yang harus kita tanggung gitu ya. Dan itu bisa terjadi. Dan itu akan jadi akan jadi dalam perhitungan nantinya gitu ya. Kira-kira gitu Pak. iya Pak. Sorry nih anak saya lagi biasa nih. Lagi nonton juga dia ternyata. Berisik ya. Pak Lukas mau bertanya Pak. Ya silahkan. jadi saya mau bertanya anggap lah Pak ya. Dengan memprediksi bahwa suatu saat mungkin sekitar lima tahun ke depan Pak. Jadi semua industri industri kedepannya konstruksi itu menggunakan produksi masalah seperti itulah Pak. Nah menurut Pak Lukas kira-kira ya sektor usaha apa yang bisa kita yang bisa dikembangkan mungkin bagi kalau saya saya selalu berpikiran Pak ketika ber mungkin saya salah Pak ya ketika berpikiran produksi masalah itu berarti membutuhkan modal dan membutuhkan yang besar Pak. Nah kira-kira Pak sumpah mah saya mau berusaha aja saya startup nih ya Pak ya mau bikin perusahaan itu ke arah seperti apa Pak baginya Pak? Ini lebih ke ekonomi ya 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 paham Pak maksud saya Pak paham paham jadi gini kan kalau tetap tapi ke arah konstruksi tetap kan maksudnya kan ya betul Pak karena kan soalnya pasti kan kalau UKM-UKM itu yang mengandalkan anggap lah subkom-satom Pak itu kayaknya akan tergerus dengan sendirinya Pak ya itu akan tergerus itu secara alamiah itu nantinya nah nanti gini ya sebenarnya sudah ada contoh gitu ya di Cina itu sudah berkembang cukup pesat sekarang jadi Cina itu juga ternyata di rekan diam-diam itu sudah sudah melakukan itu saya pernah ketemu saya ini langsung bocoran dari profesornya sendiri gitu ya bahwa Cina itu secara diam-diam juga sudah sudah cukup ke arah situ gitu ya jadi nanti ketika ketika ini terjadi jadi mereka sudah siap gitu ya ketika ini sudah apa jadi jadi mereka itu akan sekarang kan Cina itu sudah jadi negara adidaya gitu ya dan mereka siap dengan adidaya itu jadi negara itu akan siap gitu ya melakukan nah Indonesia bagaimana gitu ya Indonesia ini kan memang aturannya terlambat gitu ya kita juga baru tahun kemarin jadi masih ada apa ketakutan-ketakutan apakah bisa enggak saya berjalan bisa enggak saya hidup apa dengan cara portal itu nah itu yang yang keberanian keberanian-keberanian itu yang kita belum siap gitu sebenarnya menurut saya gitu ya tapi siap atau tidak siap sebenarnya kita harus cepat-cepat gitu ya Bapak contohnya Bapak sebagai startup gitu ya memang Bapak harus sudah siapkan suatu lokasi untuk apa apa namanya manufaktur gitu ya mungkin sekarang itu sudah ada siap sudah ada si pre-case-pre-case itu sudah lama sudah siap tapi konsepnya itu gimana gitu ya konsep yang dibangun itu kan dia cuma sebagai subkontraktor gitu ya sebagai subkontraktor yang sekarang pre-case-pre-case itu dia pre-case tapi enggak secara utuh dia enggak dia enggak membuat satu konsep yang utuh gitu ya yang ada nah sekarang itu harus itu yang menjadi tantangan itu Pak konsep yang utuh katakanlah gini Bapak sebagai developer tapi Bapak menggunakannya dengan cara konsep yang utuh gitu ya konsep yang utuh dalam segi manufakturnya contohnya Bapak siapkan semua apa tempatnya manufakturnya dari mulai dari model mungkin pakai pakai beton ringan kali ya beton ringan apa dari mulai dindingnya atapnya sampai apa sampai sampai apa jadi udah langsung udah bisa jadi orang sudah melirik Bapak itu gak ada di Indonesia umpamanya kayak gitu jadi memang kalau saya lihat ini kan apanya itu berdasarkan ini Pak apa Mbak Perikas ini hanya sebagai pendamping ya tapi nanti ke depan itu jadi konsep konsep utama gitu ya konsep utama itu yang belum ada gitu ya jadi Perikas sekarang kan hanya sebagai Perikas katakanlah Perikas yang ada sekarang itu dimuncul itu karena daripada saat tradisional tradisional contohnya konsep yang tradisional dan itu dibutuhkan tapi bukan awalnya nah itu yang itu yang perlu dibalik Pak konsep itu yang perlu dibalik cara untuk bisa melihatnya itu dengan cara utuh gitu ya ya mungkin memang sih ya kita harus butuh investasi yang cukup besar ketika di awal gitu ya karena harus butuh apa namanya itu pabrik yang besar gitu ya modelnya gimana terus robotiknya apa caranya gimana dan itu cukup besar tapi kalau secara massal itu ya udah kayak mobil aja gitu mobil kan sekali produksi biaya produksinya kan tertutup dengan biaya apa namanya biaya penjualan dengan biaya apa biaya produksi massal itu gitu jadi itu yang lebih ya apa model dari situ kalau saya sih saya sih bukannya ini saya belum lihat tapi Cina kan diam-diam nih mereka tuh diam Pak tapi nanti ketika nanti apa satu saat mereka akan muncul dengan tiba-tiba gitu ya kondisi apa sistemnya gitu saya sih karena kemarin aja ada profesor profesor dari Cina langsung nyelutuk aja dia udah melakukan blockchain situ blockchain teknologi salah satu yang udah diterapkan di Cina sekarang tapi saya lihat apa literatur belum ada itu wah ini mereka belum apa belum mempublikasi gitu ya mempublikasi literatur Cina tapi mereka sudah siap gitu ya nah ini mereka ya itu mereka tuh kita harus hati-hati juga gitu ya satu saat dia mereka bisa mengekspor semuanya itu kita kalah itu kan negara-negara kecil kayak kita habis sama mereka nantinya karena 5-10 tahun itu udah berubah main site-nya itu kita gak siap ya kita digilas aja nantinya nah itu yang mulai mungkin teman-teman juga sudah mulai berputar otak gitu ya bagaimana supaya industri konstruksi di Indonesia itu maju dan itu juga belum pernah di LPJK juga gak kepikiran itu sebenarnya mereka saya kalau ngomong itu juga mereka berkepikiran gitu ya bahwa Indonesia itu udah berubah harusnya kondisinya itu kita gak berpikir tradisional lagi harus mulai berpikir secara ke depan itu dengan kondisi yang ada sekarang ini kira-kira gitu Pak baik Pak saya setuju Pak terima kasih Pak Lukas yuk kasih sama ada lagi Pak Ibu oke ya nah sukansi pengembangan proyek kalau kita lihat sukansi pengembangan proyek ini memang pemilik itu menunjukkan kebutuhan dan fasilitas jadi ini semua adalah pemilik gitu ya karena bersumber dari pemilik sebenarnya karena dia ada kebutuhan di sini dan nanti gini nanti ketika ketika owner ini kan nanti kan ketika ada tawaran dari desainer untuk melakukan yang terbaru mereka sangat senang nih dengan kondisi kecepatan tinggi gitu ya mereka dapat pengembalian tinggi mungkin pembayarannya juga bisa lebih tinggi gitu ya itu yang belum ditawarkan gitu ya owner itu kan melihat saya kepingin membuat suatu kawasan A gitu ya nah tawaran itu yang belum keluar dari para perencana gitu ya walaupun kontraktor untuk bisa melihat dengan kondisi katakanlah dengan kondisi sekarang itu kondisi dua tahun gitu ya dua tahun pekerjaan dia bisa tawarkan dengan kondisi yang sangat cepat gitu ya bisa satu tahun gitu ya nah dengan ada satu tahun ini kecepatan satu tahun ini dia revenue besar pak revenue besar didapat di depan dan dia biayanya ini biayanya biayanya apa biayanya pada saat apa produk ini mungkin di satu setengah satu setengah kali dari yang ini satu setengah kali dari yang awal dia mau gitu ya satu setengah kali kenapa dia pendapatannya disini udah langsung dapat kalau dia langsung dapat revenue-nya disini bisa langsung dua kali lipat gitu ya dua kali lipat lebih cepat sementara satu setengah kali harganya ini dia masih untung gitu ya satu setengah kali dari harga harga yang awal ini satu setengah kali gitu ya satu setengah kali lah kata kali ini karena dia bisa dapat-dapat dua kali untung gitu ya, ya ini dia mau Pak, gitu, itu loh itu cara prinsip yang secara ekonomi sederhana gitu ya nah ini owner itu menunggu sih sebenarnya konsep-konsep yang demikian yang dibutuhkan, nah disini juga peran-perencana juga harus sudah mulai gini ya, dengan membuat mustudi kelayakan dan estimasi biaya, jadi polanya itu juga sekarang itu kalau sekarang itu kita yang mendorong nih ya, owner saya owner gitu ya, kita yang mendorong, membuat tour kepada untuk studi kelayakannya itu secara dia berpikir secara apa, secara digital gitu ya, sekarang aja masih konsep digital gitu ya, nanti konsepnya itu udah mulai berpikir bagaimana karena kan sekarang konsultan di Indonesia juga kita aja berpikir gitu, karena sudah terbiasa dengan konsep tradisional agak susah gitu ya para teman-teman konsultan apa studi kelayakannya, saya pernah ngobrol-ngobrol, oh enggak bisa bisa pak, tapi kita belum kepikiran ya itu, nah itu yang harusnya konsultan konsul-konsultan itu harus berani untuk menawarkan gitu ya ketika dia melakukan apa ada tournya demikian dia bisa berani menawarkan saya ini kayak gini loh, saya bisa mendapatkan apa satu, ini bisa dilakukan dengan ini wah ini menarik sekali itu ya itu rencana nah ini juga mendapatkan desain dan pendapatan konseptual estimasi biaya ini jadinya baru melanjutkan dengan desain yang detail gitu ya kalau sudah dapat kalau istilahnya ada RTA atau DED gitu ya nah inilah dia detail, maksudnya detail ini kalau dia konsep apa desain bit build, ini kan pakai DED gitu ya dengan nadanya detail lagi gini dia bisa lebih angkanya itu akurasinya bisa sampai 90-95% ya itu yang diharapkan disini baru melakukan iklan proyek kalau dikerjakan baru menerima proposal memulai konstruksi ini sudah memulai konstruksi ya baru melaksanakan proyek kemudian nah ini adalah apa yang biasa gitu ya ya ini ini secara normal gitu ya nah tergantung Bapak mau pakai apa pakai desain yang build atau apa desain bit build kalau desain bit build ya ini pakai DED tapi kalau desain build DED-nya itu pada saat konstruksi dilakukan dan itu memang butuh apa ya butuh kontraktor yang sangat canggih lah gitu ya di Indonesia ini harus bisa melakukan untuk bisa melakukannya gitu nah teknologi konstruksi dan meninjau konstruksi itu apa sih gitu ya nah teknologi itu apa sih yang dibutuhkan teknologi itu adalah teknik yang digunakan untuk menempatkan material fisik dan unsur-unsur konstruksi nah ini teknologi ini sekarang sangat-sangat berperan sekali ya jadi kalau kalau ada rumusnya apa KOPDOKLAS Y sama dengan K gitu ya ada istilah kalau pernah dengar K L T gitu ya ini Alpa Gamma Beta gitu ya Alpa Gamma Beta gitu ya ini mungkin Lambda gitu ya nah ini adalah KOPDOKLAS itu sudah meliharkan ini teknologi jadi Y itu adalah pertumbuhan ekonomi gitu ya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi ini ada Lambda gitu ya Lambda itu bisa konstanta bisa jadi suatu bagian nah K itu adalah kapital gitu kan kapital L itu adalah labor ya labor T itu adalah teknologi nah ini punya pangkat dia punya-punya sendiri ini cukup canggih sekali ini Cina ini menggunakan ini sebenarnya ya mereka Cina itu maju karena dengan ini dia punya labor yang sangat besar tambah lagi kapital tambah lagi teknologi canggih wah ini negaranya sangat-sangat hebat sekali gitu ya jadi dia kekuatan dia disini dia manfaatkan benar nih labornya dia tenaga kerja yang sangat tinggi dimanfaatkan karena ada pangkat nih ya pangkat Alpha Beta gini ya Gamma ini ya Gamma Boleh lah Gamma disini ya Beta disini jadi ada pangkat disini jadi ini sangat-sangat apa ya multiplier efeknya itu sangat tinggi sekali teknologi ini jadi ditambah lagi teknologi gitu ya teknologi yang sanggi kebayang nggak negara-negara yang punya kapital yang banyak teknologi yang tinggi punya labor yang tinggi wah negaranya itu nggak ada negaranya habis hebat banget gitu ya nah Singapur Singapur kan negaranya L-nya kan rendah gitu ya L-nya kan rendah kapitalnya tinggi tapi ya kan nah teknologi tinggi gitu ya makanya dia tinggi nah kalau ngomong Indonesia kapitalnya rendah gitu ya rendah ya rendah labornya tinggi gitu ya tenaga kerja tinggi besar gitu ya tapi teknologinya rendah gitu ya nah itu juga jadi akhirnya dia nggak pertumbuhan ekonominya nggak tinggi nah ini sangat-sangat apa ya sangat relevan kepada manajemen konstruksi konstruksi ya konstruksi dengan teknologi itu ya semakin tinggi suatu negara teknologi konstruksinya jadi pasti negaranya itu semakin kaya gitu ya jadi ini adalah rumus kodolnya yang sangat ini digunakan ya kalau ingat apa Amerika nggak menggunakan ini gitu ya dia menggunakan McKinsey gitu ya anunya apa McKinsey apa namanya itu dia menggunakan teori-teori ekonominya gitu ya tapi kalau saya lihat dia suatu negara-negara yang punya labornya yang sangat tinggi dia Cina sangat menggunakan ini nah ini kita di mana teknologinya teknologi semakin tinggi tenaga kerja juga kita semakin terampil semakin bagus gitu ya kapital kita semakin bagus nantinya wah ini ekonomi kita bisa jadi memang bisa ranking 4 di dunia ini jadi Indonesia itu tahun 45 gitu ya tahun 45 itu jadi ranking 4 dunia gitu ya develop country lah gitu ya nah ini yang kita tujuan kita nih nah ini tuh sampai ke sini ya kita harus bagus di sini gitu ya kalau enggak enggak bisa maju gitu ya nah ini teknologi ini cukup penting sekali nah yang kedua masalah apa namanya manajemen gitu ya manajemen itu apa yaitu sumber daya dengan manajemen konstruksi manajer konstruksi gitu ya jadi sumber daya itu tenaga kerja alat material dan uang atau 4M 4M manpower mesin material dan money nah juga manajer konstruksi harus mempertimbangkan penerbangan sumber daya 4M tadi ya jadi seorang manajer konstruksi ini ini harus bisa diberdayakan gitu ya harus bisa mampu untuk bisa mengelola ini itu yang harus dikalkan dengan pertimbangkan tadi kualitas mutu mutu waktu dan gitu BMW gitu ya kalau istilah kita biaya mutu dan waktu ada pertanyaan sampai sini kines kalau Amerika itu kines ya kines nah dengan kines gitu ya jadi ya W itu sama dengan terhadap konsumsi ya konsumsi terhadap apa pemerintah gitu ya dimana dimana ada unsur ekspor maupun dimana sudah unsur impor gitu ya itu kines tapi kalau ke broklas ini pakai teori ini ini juga Indonesia juga Indonesia mengarah ke sini sih banyak teori sini mengaduk ke roti sini kines punya makanya ekspor impor makanya apa dolar kita itu Indonesia terhadap dolar kita itu sedikit-sedikit ditahan-tahan gitu ya itu yang karena tergantung tapi kalau omongnya bangsa yang sudah ininya canggih itu bisa juga menggunakan ini ada pertanyaan oke ya nah ini apa struktur industri konstruksi itu apa sih nah itu terjadi dari bangunan engineer dan industrial industri industrial gitu ya bangunan itu apa yaitu habitat disional institusional kelembagaan pendidikan komersil sosial rekreasi gitu ya bangunan kantor pusat perbelanjaan kompres olahraga gitu ya nah ini adalah bangunan jadi memang apa infrastruktur itu kan sama dengan konstruksi gitu ya tapi dia pendukung gitu ya pendukungnya ini contohnya dia rekreasi bagaimana suatu daerah dibangun gitu ya karena ada rekreasi yang harus dilihat disitu dan dari sekarang ini ya ternyata rekreasi itu harus sudah para apa namanya itu sekarang sudah mulai muncul virtual ini ya virtual apa 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 istilahnya turism pernah dengar gak turism virtual gitu ya ini agak berbahaya ini ya apa namanya itu virtual ini jadi ini tantangan juga nanti nih kalau sempat sudah membudaya ini memang agak berat gitu ya karena orang pergi ke satu daerah itu gak perlu harus harus ini lagi apa namanya itu gak perlu harus ke lokasi itu dia duduk-duduk aja dia bisa foto-foto gitu dia bisa foto-foto dirinya di satu tempat gitu ya canggih banget gitu dan ini memang bisa terjadi karena sekarang apa yang gak bisa gitu kalau ada yang bisa startup melakukan ini gitu ya virtual ini orang satu negara kita gak perlu saya kemarin itu ada teman ngajakin saya itu virtual turisme itu di apa di jerusalem gitu ya ada teman-teman yang ngajak saya di jerusalem yuk katanya waduh saya gak ada gak usah pakai virtual aja tapi bayar katanya iya kan wah bisa memang ya saya bilang ya bisa mereka masuk ke dalam itu jadi ada dikasih sob copy atau apa gitu ya mereka masuk ke dalam itu jadi apa melakukan secara ada yang udah pernah di sini gak ada pernah ngikut gak virtual turisme itu udah pernah digelum tur tur virtual tur secara virtual ada yang udah pernah ngalami di sini gak belum mbak saya sih pernah ini agak ini juga ini agak mengkhawatirkan sih pikir saya ini kalau ini kalau ini bisa-bisa membudaya gitu ya itu apa orang itu ke daerah itu yang saya kasihian itu adalah satu itu adalah akses ya akses itu akses aksesnya itu berkurang aksesnya itu berkurang apa seperti bandara bandara itu bisa sepi gitu ya terus apa stasiun kereta segala macam itu berkurang terpengaruh semua nih terus juga masyarakat penjual apa souvenir segala macam itu juga sangat terpengaruh gitu ya nah ini kalau ini ini sudah mulai saya kemarin teman saya ngajak saya nggak pernah tahu saya gimana sih karena saya nggak dapat undian saya nggak menang teman saya yang menang jadi dia bilang bagus juga ini jadi saya nggak perlu jauh-jauh saya tinggal duduk-duduk itu dihati nanti dikasih handset atau apa dia yang ngikutin gitu ya apalagi sudah pakai nanti reality apa reality virtual gitu ya itu udah augmented tadi itu augmented reality ya itu sudah kalau itu jadi budaya itu sangat-sangat ini ya dunia konstruksi itu sangat-sangat terpengaruh gitu terpengaruh jauh banget itu jadi itu itu yang apa ya harus kita ya kalau itu jadi budaya memang kita industri konstruksi ini tantangannya sangat tinggi gitu ada juga yang namanya engineer gitu ya itu proyek jalan bebasan batang atau proyek besar lainnya ada juga bersifat industrial tadi itu proyek ini yang tinggi dalam manufaktur dan perpulsaan produk ini bisa ke arah manufaktur gitu tadi nah kalau kita lihat ini ya segmen di industri konstruksi memang sampai tahun berapa ya tahun 2020 ini memang segmen industri konstruksi itu terbesar itu di bangunan ini bangunan yang terbesar itu bangunan itu apa yaitu sekolah penuh prestas rumah sakit komersial gitu ya warehouse light manufaktur pen teater government building komersial malls recreation nah ini yang akan nanti terpengaruh itu ya banyak sini sekolah aja sudah boleh banyak kan penuh prestasi perstop itu udah sekolah-sekolah ini udah mulai banyak yang ditutup nanti kondisi sekarang kondisinya udah mulai berbeda gitu ya jadi tanah-tanah itu sayang itu sekarang nanti mau dipaksakan juga sekarang kan jadi kasihan gitu ya anak-anak mau dipaksakan masuk sekolah gitu ya kemarin itu udah rencana bulan Juli tapi pemerintah juga nggak beda juga gitu ya untuk bisa masukkan jadi kan juga universitas gitu ya sampai sekarang aja mungkin kita ada yang nggak pernah ketemu gitu ya dari awal gitu tiba-tiba nanti kalau ketemu kayak gini kan kan beda dulu waktu kita offline gitu ya kalau bapak masuk dalam kelas kita kenal kalau ini ada yang baru masuk sampai tamat nanti dua tahun nggak tahu ini orangnya apa namanya udah tamat aja ya kayak gitu memang sudah kondisinya gitu nah rumah sakit nah rumah sakit ini mungkin ya masih tetap ini ya karena mungkin ya tadi rumah sakit kan nggak bisa secara virtual gitu ya nggak bisa secara virtual mau nggak mau orang ke rumah sakit kalau sakit gitu ya belum ada yang sampai sekarang dokter secara virtual masuk ke sana itu susah sekarang karena memang rumah sakit ini masih bisa nah komersial office tower ini juga agak terpengaruh gini ya karena juga nanti orang sudah jarang orang ke kantor jadi kemarin saya dapat data gitu ya bahwa ini di Amerika ya Amerika itu di survei bahwa sekarang itu penduduk itu penduduk yang kantoran itu sudah pada lebih banyak tinggal di desa sekarang dulu itu kan ke kota semua kan nah sekarang orang udah tinggal banyak orang pulang desa pulang ke kampung jadi dulu itu ke New York itu di New York itu sangat besar sekarang orang di New York itu udah jarang orang udah pada pulang udah pulang ke daerahnya masing-masing gitu ya jadi kenapa biayanya mahal toh juga dia nggak ke kantor gitu ya daripada sewa sewa apartemen mahal dia pulang ke kampung gitu ya jadi komersial office tower ini jadi banyak yang berkurang ini yang akan terjadi nah warehouse ini masih tetap ya kenapa karena mungkin ada pabrik apa segala macam masih dibutuhkan nah ini teater teater juga ini terpengaruh gitu ya teater sekarang ada dengan adanya Netflix ada dengan adanya digital gitu ya ini juga terteater nanti bangunan teater juga terpengaruh ini government building nah government building juga bangunan juga terpengaruh juga gitu ya karena ada banyak wifi itu nggak mau apalagi komersial mall gitu ya komersial mall itu nanti dengan adanya sekarang ini udah mulai online gitu ya komersial mall itu hanya untuk tempat rekreasi aja rekreasi sepintas aja bukan untuk belanja-belanja karena belanja-belanja udah digantikan dengan online nah ini konsep komersial mall sini juga nanti ke depan itu harus berubah nih harus dipikirkan gitu ya nah rekreasi center juga sudah berubah juga jadi memang sebelum apa sebelum pandemi gitu ya dengan setelah pandemi ini memang ini ada banyak pergeseran ini ya dan demikian juga happy industrial nomor satu ini nomor dua nih ya residential construction ini ya jadi residential construction adalah ini ini yang paling mungkin ya nanti ya single family homes ini akan konsep-konsep ini yang paling banyak nantinya nah apartment ini juga mungkin apartment ini di daerah-daerah yang bukan di kotak-kotak lagi gitu ya mungkin dari di daerah-daerah pinggiran udah laku semua nih karena orang dengan murah kan dia gak perlu ke kantor gitu ya mungkin dekat orang tuanya ini udah mulai nih mungkin sekarang HRS apartment ini udah mulai mengarah ke arah bukan hanya di kotak-kotak besar lagi ya nah condominium juga gitu jadi memang ini akan menjadi menjadi ke depan ini juga tinggi nih kalau menurut saya gitu ya nah kalau yang begini ini kan ini kan fasilitas ya fasilitas ini gak mau dilakukan ke dam sini perlu dam sini tunnel juga kalau ada jalan ya breeze juga kalau jalan kalau aksesnya masih ada dibutuhkan kalau highway juga gitu airport nah ini airport banyak ini ini juga bisa menurun ini juga menurun gitu ya breeze juga menurun tunnel juga menurun nah ini dumps ini kan untuk fasilitas kalau apa kubat anansi sistem juga bisa menurun port juga bisa menurun pipeline ya mungkin tetap ya water treatment plan ini juga karena tetap karena apa terus komunikasi ini naik ini karena ini dibutuhkan sekali gitu ya nah petroleum mineral ini mungkin tetap gitu kan ada petroleum plan itu tetap ini synthetic plan ini masih tetap nuclear ini juga tetap steel mills ini nah ini yang masih tetap tapi kalau yang ini banyak yang menurun nantinya dari menurut fakta dari menurut apa ya dari data-data yang ada itu saya pelajari memang banyak yang menurun ada pertanyaan sampai sini cukup jelas oke dikutuk jelas ya Nah, kalau dari sisi manajemen, manajemen itu akan ada hirarkis. Jadi mulai dari organisasional ke proyek, kegiatan, operasional, proses, baru tugas pekerjaan. Ini cara manajemen hirarkisnya. Nah, pengembangan proyek itu memang berkembang dengan secara jelas tampilan yang linier. Jadi memang ini pengembangan proyek ini bersifat masih linier. Linier ini karena tidak terlalu apa. Memang industri konstruksi perkembangannya tidak sama dengan seperti telekomunikasi yang berubahnya sangat cepat. Kita ini konstruksi kan sangat, evolusinya juga lambat. Nah, langkah umum yang dilakukan apa? Yaitu kebutuhan akan fasilitas identifikasi oleh pemilik. Identifikasi oleh pemilik, kalau misalnya terlalu-terlalu kebutuhan itu. Nah, kelayakan finansial, inisial, itu adalah dari proyeksi biaya yang dilakukan. Nah, juga ada keputusan untuk menghasilkan desain konseptual. Apa namanya desain konseptual yang harus ditampilkan di sini, yang dibuat. Oleh seorang profesional, oleh seorang profesional desain, desainer lah. Desainer yang profesional. Nah, ini adalah untuk pengembangan proyek. Nah, desain konseptual itu tadi, gitu ya. Dari pekerja yang dimana termasuk penekatan estimasi biaya. Nah, sekarang estimasi biaya ini memang sudah berdasarkan tadi ini ya, hasil BIM. BIM ini sudah sangat-sangat sentral ini, gitu ya. Sudah mulai sangat-sangat. Karena estimasi ini sudah berdasarkan ini, gitu ya. Kenapa? Ini ada muncul supaya lebih pasti, gitu ya. Menekatannya itu lebih pas. Dengan akurat secara digital itu, volumenya bisa lebih pas. Nah, nanti dihitung, nanti analisa harga satuannya, gitu ya. Analisa harga satuannya. Baru nanti muncullah ini estimasi biaya yang muncul berapa. Nah, kedua, keputusan dibuat untuk mendapatkan pengembangan dokumen desain akhir, gitu ya. Dimana disitu ada mendefinisikan maksud dan tujuan konstruksinya. Juga berdasarkan pada dokumen desain, gitu ya. Proyek juga dikelankan dan proposal sebagai penetapan konstruksi pekerjaan yang akan diadakan. Juga berdasarkan pada proposal yang terima, kontraktor, konstruktor ya, kontraktor atau konstruktor dipilih, gitu ya. Dipilih, kenapa? Ini kan dipilih, dia tidak dapat buat konstruktor untuk menyelaksanakan pekerjaan yang diberikan. Nah, proposal dan persetujuan proposal pada bagian pemilik merupakan bentuk kontrak pekerjaan. Nah, jadi hasil dari konstruksi ini, kontraktor ini, gitu ya. Nah, inilah disebut dengan bentuk kontrak pekerjaan, gitu ya. Jadi, setelah pengadaan, gitu ya, pengadaan selesai, diinggok segala macam, akhirnya ini dari, akhirnya muncullah kontrak, gitu ya. Kontrak ini adalah sangat penting, gitu ya. Dari hasil ini. Baru dari hasil kontrak inilah dia bisa langsung kerja, gitu ya, paksanaan. Nah, baru melakukan pelaksanaan, itu baru proses membangun fasilitas, gitu ya. Nah, inilah fungsi mulainya lah di sini kontraktor bekerja, gitu. Mana proyek yang kompleks, itu juga prioritas pengujian memutuskan jika fasilitas beroperasi sebagaimana didesain dan direncanakan. Jadi, ini memang pada, apa, proyek, gitu ya. Jadi, kompleksitas suatu proyek itu juga selalu muncul dari desain dan direncanakan. Jadi, ini adalah tipikal proyek industri, gitu ya. Contoh yang sebagai proyek rentisan, gitu juga bisa, atau startup. Nah, fasilitas beroperasi dan dipelihari selama masa waktu layanan yang disepakatin. Nah, fasilitas juga bisa diabaikan, ya. Remove, gini ya. Jika harus memang demikian, atau dipertahankan. Jadi, fasilitas juga bisa apa, ya. Didemolisi, gitu. Demolisi, di apa? Apa namanya, di apa? Diremove, gitu ya. Diremove. Baru diselesai, itu dikembali lagi. Seperti yang pertama, itu dari siklusnya, ya. Siklusnya tiba-tiba saat dia mulai desain, gitu ya. Mulai konstruksi, gitu ya. Baru mulai pemeliharaan. Baru ini demolisi, gitu ya. Bisa demolisi lagi, gitu. Baru lagi kembali lagi, sini, gitu ya. Desain lagi, selesai, gitu. Nah, ini adalah siklus yang untuk proyek, ya. Untuk proyek konstruksi. Ada pertanyaan sampai situ tadi? Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup, ya. Ada yang belum diaksin nggak tadi, ya? Udah semua, kayaknya, Pak. Udah semua, ya? Saya tadi ketinggalan, Pak. Ripka, ya? Oh, iya, Ripka ini, kan? Belum. Siapa lagi, Wahid? Wahid nggak datang, nggak ada, ya? Wahid ada, ini Wahid? Wahid ada, Pak. Cuma... Cuma parkir, ya? Oke, ya, saya samit, ya. Nah, dalam proses itu, proses diliminisikan sebagai suatu sistem operasional, ya. Sistem operasional dalam desain, yaitu pengembangan dan produksi sesuatu, seperti suatu proyek. Jadi, proses itu dibikin sebagai suatu sistem operasional, ya. Nah, proses itu adalah seri dari tindakan, perubahan atau operasional yang terjadi, dan ada hasil akhirnya, gitu ya. Dan ini adalah, proses itu memang harus ada satu tindakan, atau ada perubahan atau operasional yang terjadi, dan ada hasil akhirnya. Baik secara objektif kinerja, dari biaya, jadwal, maupun teknis, gitu ya. Ini adalah proses, gitu ya. Nah, proses juga adalah bagian dari waktu yang menjadi sesuatu, yaitu suatu pergerakan atau progres yang sedang berjalan, itu adalah proses, gitu ya. Jadi, proses itu mungkin, kalau contohnya proses, gitu ya, proses dari A jadi menjadi B, gitu ya, itu adalah proses. Nah, siklus beda lagi, gitu ya. Siklus kan dia, umpomonya, kalau dari, apa, kalau istilahnya itu, kalau umpomonya siklus itu kan, kalau dari kupu-kupu, gitu ya. Dari ulat, gitu ya, ulat, kupu-kupu, kupompong, dan kembali lagi, balik lagi, nanti dia kembali ke sini. Karena proses itu, kayak tahapan, gitu ya, bagian dari sini, ini bisa terjadi di sini. Nah, ini adalah satu proses, gini ya, satu prosesnya bisa juga kembali sini, ya boleh, gitu ya. Tapi, ada tahapan-tahapan yang harus digunakan. Nah, kalau proses konstruksi, yaitu adalah, di mana proses pengadaan atau purchases mulai dengan klaim butuhkan suatu fasilitas. Jadi, muncul ini konstruksi ini karena ada. Kenapa? Karena ada owner, gitu ya. Owner ini, owner ini, ada suatu kebutuhan, gitu ya, ada needs-nya, gitu ya. Ada needs yang ada di sini, sehingga dengan ada kebutuhan di sini, sehingga dia butuh apa di sini? Butuh fasilitas, gitu ya, fasilitas. Fasilitas yang ada di sini lah, dia, makanya dia melakukan suatu, apa namanya itu, melakukan suatu pengadaan, dan akhirnya dibangun, gitu ya. Dari yang tidak ada, menjadi ada, gitu ya. Inilah prosesnya yang di situ. Jadi, sifat alamiah risiko juga dipengaruhi oleh proses pengadaan konstruksi. Jadi, ada sifat alamiah yang muncul di sini. Nah, pada saat, pada konstruksi, ketika item diadakan, maka harus dihasilkan. Ada banyak isu-isu yang kompleks, yang dapat mengagalkan dalam penyelesaian proyek, baik secara fungsional, waktu secara tepat waktu, gitu ya. Itu yang dilakukan pada konstruksi, ya. Ada konstruksi yang diadakan, harus dihasilkan dengan adanya, ada isu-isu yang kompleks, gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini, bahwa, apa, untuk mengeluarkan siklus hidup proyek, itu dari sini mulai dari konsep, konsep dari pasir sati, itu konsep dari konseptual, gitu ya. Konseptual, baru pasir perencanaan, baru eksekusi, baru terminasi. Ini adalah suatu proses, gitu ya, ada pasirnya, ada tahapannya. Di mana, pada saat pasir konseptual itu, dilihat ada apa yang disilapkan konseptual itu. Itu adalah pada penentuan proyek yang dibutuhkan, gitu ya. Biasanya di sini adalah owner banyak di sini, ya, owner, kebutuhan owner. Baru penentuan pencuban, estimasi sumber daya, sesuai dengan komitmennya, baru pendapatan organisasi, kebutuhan pendekatan, baru menunjuk siapa, apa, implement kunci, ya, yang di sini muncul. Baru perencanaan. Nah, di sini, pada saat dia konseptual owner, di sini baru melakukan ini perencanaan, gitu ya. FS, atau apa namanya, FS, FS, atau basic design, gitu ya, atau desainnya, atau desainnya. Nah, langsunglah di sini, sampai ke DED di sini, ya. Nah, ini masih porsinya si owner, nih, masih di sini, ya. Masih owner yang masih berperan aktif. Nah, pada saat perencanaan ini. Nah, pada saat perencanaan itu, kita sudah mulai mendifindasikan pendekatannya, baru mendifindasikan target proyek, baru persiapkan fase eksekusi, mendifindasikan, baru mengalokasikan tugas dan sumber daya, baru membangun tim proyek, gitu ya. Nah, ini sudah mulai manjuk di sini. Ketika sudah masuk, nah, inilah mulai melakukan pengadaan, nih. Melakukan pengadaan, barulah di eksekusi, melakukan eksekusi di sini, ya. Melalui kontraktor di sini. Jadi, di sini sudah mulai kontraktor yang berperan besar di sini. Kontraktor sudah mulai berperan aktif. Jadi, melakukan apa? Jadi, tadi, apa? Menyesuaikan dengan desain tadi. Desain, konstruksi, baru kegiatan lapangan, pengujian, dan delivery. Inilah muncul pada masa eksekusi, gitu ya. Jadi, kalau kita lihat apa, apa namanya itu, caranya itu dia begini, ini kan pada masa konseptual, gitu ya. Ini pada masa perencanaan, gitu ya. Nanti ini mulai masa konstruksi, gitu ya. Baru masa nanti, pada masa, habis ini pada masa, baru masa, apa namanya, operasional, gitu. Bisa terjadi. Kayak gini dah, ini ya, apa namanya, grafiknya, gitu ya. Baru-baru pada, nanti, pada masa terminasi. Itu membantu dalam transfer, dan produk-produk proyek. Baru transfer sumber daya manusia, dan manusia ke dalam organisasi lainnya. Baru transfer atau menyelesaikan komitmen, baru mentransmisi proyek, atau, nah di sini terjadi setelah, apa, eksekusi pelaksanaan, ini kan ada masa pengakhiran, gitu ya, pada saat pengakhiran ini. Kalau buat kontraktor, pengakhirannya adalah pada saat dia di sini ya, buat kontraktor ya, buat kontraktor adalah pengakhirannya adalah pada saat dia sudah selesai FHO, gitu ya. FHO di sini, inilah dia masa pengakhiran dia di sini. Kalau masa owner, yang adalah masa, kalau dia sudah sampai batasnya dia berapa, katakanlah dia sampai demolisi, gitu ya. Sampai demolisi, dia baru sampai di sini, atau kalau dia mau-mauinya, apa, kalau dia konsepnya PPP, beda lagi, yaitu konsep sampai, si ownernya itu kan berbeda, gitu ya. Tapi hasilnya sampai dia di demolisi sini. Ini yang harus termasuk di dalam, apa namanya, terminasinya itu ya, cara-cara melihatnya, gitu. Bentar dulu ya. Sampai jumpa. 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 Ada pertanyaan? Oke, lanjut lagi ya. di dalam proses konstruksi itu tadi ya mulai tahap konseptual jadi memang kalau di sini tahap konseptual ini mayoritas ini adalah owner jadi owner di sini dia klien ini ya owner atau customer itu mulai mengidentifikasi kebutuhan akan item konstruksi dia mulai mengidentifikasi dan mulai menunjuk dan menjelaskan secara ringkas kepada konsultan nah ini sudah menjelaskan ya kepada konsultan yang melakukan studi sesuai dengan persyaratan klien masuk dan tujuan garis besar, desain, dan menilai kelayakan proyek. Nah di sini mulai konseptual ini owner meminta kepada konsultan untuk melihat apakah dia layak atau tidak kalau dia tidak layak itu mungkin bisa atau tidak atau tidak no go gitu ya tapi kalau mau layak itu bisa go gitu ya nah ini dia cek di sini baru mulai tahap desain kalau udah go dia baru mulai tahap desain gitu ya yaitu mulai muncul dokumentasi kontrak dipersiapkan dia itu mulai pelaksanaan tender di sini jadi dia mulai go dia mulai desain gitu ya dia mulai masuk untuk dilakukan baru udah nanti dia tahap konstruksi gitu ya mulai masuk ke tahap konstruksi baru tahap operasional dan penyaraan nah di tahap ketika dia sudah tadi dia masuk sini ya masuk dia desain EPS gitu ya EPS baru dia kalau dia kalau dia yes gitu ya kalau dia yes bisa lari ke desain gitu ya desain baru desain baru dia nanti kalau dia yes ya kalau dia no gitu ya no mungkin tidak jalan gitu ya selesai gitu ya finish gitu ya nah itu kalau dia desain masuk kalau dia yes dia masuk ke konstruksi gitu ya konstruksi nanti konstruksi selesai baru mulai masa ke OM-nya OM-nya itulah dia masa masa yang harus dilakukan ketika dan nah di sini ini adalah bagian dari si kontraktor owner ya tadi ya owner atau client atau customer nah ini berada mulai masa konstruksi konstruksi ini adalah kontraktor gitu ya nah kontraktor diselesai nanti kembali ke lagi ke owner nih masa owner ya masa inilah keberulikan kepada owner nah itu baru masuk kegiatan apa namanya proyek tahap proyek konstruksi ya jadi sub-tahapannya bisa disebut dengan insepsi tadi yaitu kegiatannya apa yaitu client itu customer atau owner melakukan perbandingan ya dia melakukan perbandingan terhadap perseratan proyek yang ada nah mulai dari dia mulai pembuatan lahan gitu ya perintuan tim proyek menunjukkan arsitek atau injiner nah di sini kebetulan lahan di sini kalau dia infrastruktur kan diambil alih sama di pemerintah gitu ya tapi kalau dia pembuatan swasta ya dia harus melakukan pembuatan lahan yang ada di sini baru setahapannya lagi adalah garis besar proposal gitu ya yaitu anggota tim bisa membuat ringkasan gitu ya membandingkan kelayakan fungsional dan teknis dari dari intensi client itu owner baru membuat proposal umum tentang proyek termasuk format layout tinggi dan pun luasan areanya maksudlah di sini ya baru arsitek membuat persetujuan perencanaan garis besar nah di sini ya setelah dia mulai masuk di sini mulai lah dia garis besar tadi ya garis besar proposal apa yang dilakukan pada saat tahap mau melakukan apa nah di tahap pada saat garis besar proyek ini kontraktor juga udah bisa sebenarnya kerja gitu ya kalau dia empapaknya bisa melihat gitu ya apa yang aku lakukan nanti ketika diundang dia langsung lebih cepat gitu ya nanti baru masuk skema skema desain skema desain skema desain itu arsitek atau engineer menifinalisasi laporannya udah mulai desainnya udah mulai masuk ini bisa skema bisa basic desain gitu ya bisa basic desain udah masuk di sini baru detail detail desain gitu ya detail desainnya itu bisa masuk ini prosesnya ini kalau dia apa desain yang build gitu ya kalau dia desain build gitu ya nanti kalau apa desain build dia desain build nya itu dia modelnya kayak gini apa namanya skema desain gitu ya skema desain nanti habis itu dibikin lagi ada pengadaan lagi untuk melakukan namanya detail desain gitu ya DD baru bikin pengadaan lagi gitu ya baru mengadakan kontraktor konstruksi gitu ya nah itu kalau dia pakai desain build tapi kalau mau mau nya kalau sudah apa desain apa desain build ini desain build ya tapi kalau udah 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 desain build gitu ya ini udah masuk ke konstruksi gitu ya di desain di sini yang apa skema desain gitu ya skema desain atau basic desain nah skema desain ini sudah bisa langsung dilakukan pelaksanaan jadi dia bisa langsung paralel dia DD sampai dengan konstruksi gitu ya jadi ini DD nya apa namanya DD nya di sini bisa sampai sini dia di DD nya tapi makanya bisa lebih cepat gitu ya ini nanti OM gitu ya jadi OM bisa juga lebih cepat di sini kalau bikin konstruksi OM bisa melakukan lebih cepat di sini nah ini adalah perbedaannya kalau saya lihat di sini ya tahapan konstruksinya itu sendiri ada pertanyaan sampai sini cukup jelas nah habis itu dia masuk ke tender gitu ya baru perencanaan proyek nah di tender itu apa dia melakukan undangan tender masuk lagi quantity surveyor itu menghasilkan tendernya baru mengrekomendasikan kepada klien kepada owner baru klien nanti melakukan kontrak ya melakukan kontrak ini kepada pemenang nah baru mulai perencanaan proyek itu mempersiapkan proyek program proyek dan memulisasi sumber daya untuk kebutuhan konstruksi baru masuk ke site operation nah site operation ini nanti kontrakter utama udah bisa masuk ke sini jadi utamanya kontrakter utama lalu kontrakter itu mengubah informasi produksi ke dalam fasilitas desik nah ini udah mulai bangun eksekusi baru mulai anggota tim desain mengambil supervisi konstruksi jadi disini juga udah mulai anggota tim desain desainer udah mulai melakukan supervisi jadi ketika dia ada tiganya ini ini owner ini konsultan ini owner kontraktor ini konsultan nanti konsultan ini adalah men-superspec ini mengawasi dan ini hasil daripada desainer tadi baru nanti mulai ada site meeting penyelesaian narsitek mengajukan baru aplikasi sertifikasi sertifikasi final kalau udah selesai namanya baru FAO tadi ini sertifikat nih PHO dan FAO nah nanti inilah jadi sertifikat pelaksanaannya nanti dioperasikan sama si owner baru nanti lari ke operasional operasional ini nanti baru masuk nanti kesalahan menjadi bukti selama priori kewajiban perbaikan cacat nanti dilakukan oleh kontraktor tadi nah disini pada saat operasional ini apa-apa aja perbaikan yang harus dilakukan kalau dia ngomongnya kontraknya itu performance based kontrak jadi dia berdasarkan performance nya dia berapa cacat yang dia lakukan dia kerjakan sama kontraktor baru nanti kondisi surveyor mempersiapkan perhitungan akhir proyek baru nanti klien atau owner mengatur manajemen dan pembelian fasilitas ini bagian dari owner nya OM ada pertanyaan ada pertanyaan cukup jelas gak pertanyaan ada cukup cukup ya cukup ya ini masih pada ini ya masih pada apa dengarin ini juga webinar ya sudah selesai sudah selesai sudah selesai gitu ya kira sambil-sambil bareng juga gitu sudah selesai ya sudah pada jam 8 kurang jam 8 kurang tadi ya oke nah baru ke tempat waktu dan tempat anggaran ini penting gitu ya bagaimana dalam satu konstruksi itu ada tempat waktu maupun tempat anggaran dilakukan bagaimana caranya itu memang apa ya satu hal yang perlu tantangan itu ya tantangan dari kontraktor bagaimana dia bisa karena sekarang itu kan ini yang akan sering terjadi gini ya sering terjadi cost-operance ini ya nah ini ini yang jadi sering cost-operance ini yang bagaimana ini ya apa namanya yang yang delta-nya ini yang jadi momok ini jarang apa namanya itu proyek yang benar-benar pas gitu ya pasti akan ada sudah terlambat sudah terjadi cost-operance yang tinggi gitu ya ini memang menjadi masalah gitu ya saya kebetulan ini ada penelitian ini ya bagaimana supaya bisa mengurangi cost-operance ini jadi kita bisa kita bisa deteksi sebenarnya ya kita bisa deteksi atau kita bisa apa sampai di akhir ini dengan menggunakan apa mulai dari materialnya kita lihat terus apa lagi kadang-kadang yang paling besar ini material ya materialnya kadang-kadang kalau salah kalau salah kita bisa jadi nah ini saya kemarin ada kasus gini ya jadi ketika di desain gitu ya ini desain ini katakanlah harganya 100 gitu ya nah ketika dia dikonstruksi gitu ya pengadaan dibikin harganya 80 gitu ya ini 80 ini ya jadi harganya 80 nah ketika nah ketika pelaksanaan ini harganya menjadi 140 gitu ya jadi selisihnya itu apa selisihnya itu ada sekitar 60 padahal disini selisihnya itu ada 20 gitu ya dia kepingin menghemat sih sebenarnya ya apa disini itu kepingin menghemat dibikin 80 dia gitu mungkin basicnya kurang itu apa dia tawarin dia kerjakan dan pada saat dilaksanakan bekerjanya itu gak ada yang sanggup 80 dia melakukan sampai didapat nah angkanya itu jadi 140 gitu ya jadi kontrakturnya juga pintar juga gitu ya nah sehingga dia bisa menutupin tadi yang harusnya dia rugi disini gitu ya rugi disini disini itu dia dengan cara dia bisa meningkatkan kos operasinya itu jadi 140 jadi ada silsih sekitar 60 ini menarik ini ya jadi memang bagaimana dia kontraktor disini juga agak jeli juga gitu ya pada saat melihat dia melihat apa peluang ini jadi desainnya memang desainnya itu udah tahu dia harus desainnya 100 gitu ya tapi pada saat pengadaan dia setuju dengan 80 gitu ya supaya dia menang gitu ya supaya dia menang gitu ya supaya dia menang mungkin orang teman-teman yang lain itu 95 100 atau mendekati 100 gitu ya dan dia menang ini menang untuk menangkan nah di dalam perjalanan dia bukan merubah desain dia membuka 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 kelemahan desain gitu ya membuka kelemahan desain akhirnya desainnya itu ternyata banyak kekurangan banyak kekurangan dan akhirnya owner-nya jadi setuju nih angkanya jadi 140 gitu ya dan angkanya jadi lebih bagus dan akhirnya dia untung yang bukan untung sih tapi dia bisa kembali yang harusnya 100 jadi akhirnya dia bisa bisa lebih gitu ya bisa melebih dan akhirnya dan anehnya dia bisa membuka dan ini memang apa case ya case yang menurut saya menarik gitu ya bagaimana kontraktor bisa melihat membuka desainnya sedemikian rupa sehingga owner juga percaya bahwa itu adalah kesalahan bukan kesalahan apa waktu dihitung mungkin benar gitu ya tapi si owner waktu itu terlalu rendah dan dia menang karena kan metodenya adalah metode biaya terendah gitu ya ini ada kejadian kontraktor kadang-kadang harus benar juga gitu ya owner juga harus benar juga jangan terlalu ini ternyata dibalikin sama dia dan akhirnya dia kembali lagi gitu ya nah ini adalah proses konstruksi ya proses konstruksi itu yaitu mengandung translasi kebutuhan dan perhatian klien gitu ya dan ini butuh gitu ya dan juga kemungkinan mempersiapkan rencana biaya dan build kuantitinya maupun spesifikasi semua kondrowing nah ini disiapkan baru sudah dimasukin dengan fase konstruksi tadi selesai nah di dalam fase konstruksi ada disebut dengan prakonstruksi itu contohnya adalah apa sudah dikelayakan dari besar tahap ini sudah jauh penjelasin ya tahap pengembangan desain atau gambar kerja baru penyelesaian gambar kerja baru mulai masuk ke apa sebuah visi konstruksi sebuah visi konstruksi itu mulai promenari demolisi galian dan fundasi pengecoran pemasangan batak pekerjaan EME pekerjaan eksternal ada juga di dalam ini apa kegiatan selama konstruksi yaitu kegiatan konstruksi ragam order bisa masuk pembayaran progres sertifikat praktisis complaisance atau sertifikat of fitness dan ini sudah apa pengakuan pengakuan pekerjaan disini baru nanti site preparation site preparation itu yaitu tadi persiapan lahan persiapan lahan yang harus dilakukan disini mulai dari site clearing network setting out leveling hoarding the watering kalau ada temporary building atau akses temporary building ini bisa untuk apa untuk pekerja atau akses itu harus dilihat juga ada gak aksesnya kalau gak harus diciptakan nih harus dibuikin sendiri kalau gak ada akses harus dibuikin aksesnya harus dihitung kadang-kadang ini kalau kontraktor gak menghitung ternyata di lapangan karena dia lapangan gak dilihat dia percaya percaya aja sehingga aksesnya gak dihitung bisa rugi dari sini nah ini bisa terjadi nah ada proses detail tadi yaitu keputusan klien agar dapat menterisasi atau tidak ini bisa masuk nah klien juga melakukan pembesaran lahat juga melibatkan para personal untuk mempercayakan dokumentasi termasuk bentuk kontrak jadi ini juga bisa menghire konsultan untuk bisa mempercayakan semua dokumen katakanlah si ondernya gak begitu tahu gitu ya dia bisa menghire supaya rapi semua di sini tapi selesai ketika nanti bapak kan berbeda ya BUMN BUMN ini memang kaitannya dengan anggaran negara ya kalau dia pakai anggaran negara ini sangat ketat nih apa namanya tuh administrasinya ya kalau dia salah sedikit ya bisa kena tapi kalau swasta murni gak merugikan negara ya mungkin buat dirinya sendiri administrasi penting gitu ya administrasi penting untuk apa untuk dia persiapan ini kalau kesalah atau apa salah ini sangat penting gitu ya jadi bukan hanya BUMN aja tapi swasta juga yang apa yang sudah merasa bahwa administrasi ini sangat penting dia juga menghire gitu ya menghire profesional untuk bisa menjaga dia di dalam bentuk nanti ke depan dari legal dari kontraknya itu bisa jelas bisa dilakukan di sini nah pemain implement intinya itu apa sih dalam konstruksi yaitu apa namanya ada tadi ya owner tuh baru perencana atau desainer itu bisa masuk ini gitu ya kontraktor gitu ya bisa utama maupun subcon nah klien juga itu sebagai inisiator juga bisa atau owner gitu ya atau owner atau customer gitu ya macam-macam katanya itu bisa jadi sahasur persekustisi sebagai pendanaan proyek gitu ya karena dia juga sebagai pemilik juga nah dia di sini nih konsep pendanaan itu di sini gitu ya nah bagaimana dia melakukan pekerjaannya itu sehingga si apa pekerjaannya si proyek ini bisa lebih cepat nah pendanaannya itu bisa melakukan apa bisa melakukan proyek finance bisa melakukan corporate finance gitu ya bisa melakukan apa namanya itu market finance macam-macam bisa melakukan bond apa-apa ini adalah cara-cara untuk dilakukan untuk bisa melakukan pekerjaan dari satu konstruksi gitu ya satu proyek ini dan ini si owner itu bisa melakukan dengan sistem pendanaannya berguna dengan cara gitu ya atau GPF gitu ya sekarang itu sudah lagi musim di kontraksi pre-financing jadi kontraktor dulu yang mendanai baru nanti dibayar terakhir gitu ada pertanyaan? ada pertanyaan? cukup jelas ya? oke lanjut lagi ya nah dalam metode pelaksanaan gitu ya dalam satu metode pelaksanaan itu disini ada klien ya ada klien klien itu ada owner sebenarnya nih owner gitu ya itu bisa bersifat apa? sebagai public sector atau sebagai private sector tadi ya nah disini kalau dia mempunyai apa public sector gitu ya public sector itu bisa bersifat dari bisa melakukan nanti kliennya ini bisa membuat satu otoritas sendiri itu kalau dia apa namanya itu pemerintah gitu ya pemerintah federal disini dia dengan pemerintah federal nanti dia melakukan supplier ya ada suppliernya dan dia kalau makanya bisa juga dibagi dalam memituh satu konsultan gitu ya konsultan itu bisa berupa apa? proyek manajemen konsultan planner architect engineer ME quality surveyor 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 interior designer landscape architect gitu ya baru main kontraktor muncul disini gitu ya dari main kontraktor baru konstruksi nah konstruksi ini nanti didanai sama si owner gitu ya bisa berlalui tradisional tradisional itu bisa bank company atau credit company atau leasing company gitu ya terus sekarang sudah mulai pakai yang lebih dasit lagi lebih maju lagi ya pakai bond gitu ya pakai bonds pakai bonds bisa dilakukan gitu ya itu bisa mendanai konstruksi tadi nah ini baru muncul manpower gitu ya tenaga kerja semuanya bersifat disini apa gunanya ya itu tadi bersifat untuk administrasi manajemen lapangan atau juga di pekerjanya dan ini kontraktor ini bisa dilakukan disubkan lagi kan di dalam kontraktor domestik maupun nominal nominatid gitu ya nominatid itu bisa melakukan dari konstruksinya nah proses itu akan diorganisasi dalam sekuensi dan kegiatan atau pikiran yang selalu berada berbeda dari satu proyek ke proyek lainnya nah di dalam apa di dalam konstruksi site manajemen itu tahap awal gitu ya yang terbaik dimulai dengan merujuk pada rancangan program awal yang ada juga pada saat tahap tender nih nah tahap tender ini itu termasuk jadwal waktu untuk semua kegiatan utama dalam kontrak juga kegiatan kritis disini ya jadi masuk disini baru masuk sekuensi pekerjaan nah nanti dari sini perencanaan itu apa bisa bersifat objektif ya objektif itu apa yaitu mengatur kegiatan sesuai sesuai mungkin gitu ya baru penyatualan waktu yang realistis estimasi dan perencanaan sumber daya mentasikan pengendalian waktu mempermudah administrasi kontrak ini harus bersifat jadi pengendalian itu bisa bersifat objektif nah ini sekarang objektif ini sudah cukup bagus ya untuk kita dengan adanya tadi ini ya BIM ini memang sangat membantu gitu ya ini dapat dikendalikan dari segi cost maupun schedule disini sudah bisa dikendalikan ya kalau bagus ya kalau bagus ininya itu bisa dikendalikan lebih bagus nah di perencanaan itu apa aja yaitu apa yang dituju eksekusi fungsi dan PC harus jelas gitu ya nah di pengendalian ini gue sekarang sudah apa ya nah ini konstruksi itu dimonitor oleh pengendaliannya manajer proyek ini penting sekali dia bisa mengendalikan gitu ya semua proyeknya apa semua siklus dari proyek itu dia bisa kendalikan jadi berdasarkan pada program apa program kerja gitu ya maupun yang direncanakan dengan program aktual jadi harus bisa dilihat nih kurpaisnya gitu ya kurpaisnya mana yang aktual gitu ya mana yang rencana plan mana yang yang pomonya mana yang aktual disini ya dan ini harus dicek ini nah software yang bisa dilakukan adalah microsoft project atau firmapera gitu atau juga ada yang menggunakan excel gitu ya nah ini sudah boleh pakai program cashflow gitu ya cashblownya nah mulai inspeksinya bagaimana dengan cara itu bisa dilihat nih cara untuk penelan kerjaan manager proyeknya managementnya dicek gitu ya mulai dari inspeksi maupun pengamatan di lapangan itu supaya apa supaya ini masuk nih opnamnya ini gitu ya apakah di sini itu sudah sama apa enggak gitu ya apakah terlambat atau di sini fungsinya nah kenapa harus ada rencana ya tadi karena memang apa ada eksternal gitu ya permintaan dari kliennya karena kliennya itu butuh contoh maunya rumahnya sesuai dengan ini karena dia yang punya duit gitu ya dia yang punya duit dia harus punya rumah yang sesuai rencana ya rumahnya seperti ginilah gitu ya dan dia kalau maunya salah dia enggak mau gitu ya dan terbentuknya sesuai dengan rencana ini gitu ya itu dia juga menghindari resiko gitu ya resikonya mencapai progres sampai enggak baru melakukan perbaikan kalau ada nah di sini kalau udah sampai di sini rumah ini apa resiko-resikonya muncul apa gitu ya resiko-resikonya muncul maksudnya enggak dia progresnya ada enggak perbaikan gitu ya nah ini dari sini pola-pola ini yang harus di kenapa harus ada rencana tadi karena memang ini tadi supaya kita mengurangi risiko tadi memitigasi risiko ini nah kenapa ada jadwal gitu ya ya kenapa kenapa jadwal ya itu itu supaya dia bisa mengkomunikasi rencana gitu ya konstruksi dia itu menetapkan pencapaian produksi dan juga memonitor baru mengelola perubahan ini adalah untuk kenapa ada jadwal ya jadwal itu penting gitu ya dengan adanya jadwal ini gitu ya jadwal ini bisa berupa kurpa ES atau juga bisa berupa barcat gini ya yang ada di sini ini berupa apa namanya jadwal gitu ya nah untuk dalam monitoring ya dalam monitoring itu apa-apa yang dilakukan gitu ya monitoring itu ya itu tadi ya itu tigas monitoring dan pengendalian gitu ya itu membantu untuk menentukan tujuan tercapai tujuannya tercapai ini nah termasuk monitoring dan pengendalian harus dimulai dengan tahap paling awal penggunaan proyek yaitu ketika proyek lebih berdampak pada biaya nah ini memang gitu ya ketika dalam monitoring dan pengendalian pengendalian ini harus dicek gitu ya dampaknya pada biaya sebesar apa gitu ya nah sekarang kan ada end value gitu ya end value management ya end value management ini bagus sekali gitu ya end value management itu melihat dampaknya kepada biaya gitu ya dengan menggunakan end value management juga bisa mengkhususkan monitoring dan pengendalian pada tahap konstruksi ketika banyak terjadi permasalahan ya ketika banyak terjadi permasalahan bisa mengavaluasi ini dengan menggunakan end value management sehingga proyeknya itu bisa terhindar dari cost operasi yang sangat tinggi nah cost operasi yang sangat tinggi ini yang dihindarin gitu ya ada pertanyaan saya lolos terus ini konsep end value itu seperti apa ya Pak nah konsep end value itu kan ini pernah dengar namanya BC WP gitu ya pernah dengar namanya BC WS pernah enggak sekilas aja sih Pak pernah baca nah ini kan untuk untuk apa untuk biaya ya untuk BCWS BCWP nanti bisa dilihat ini jadi ketika dia melakukan end value itu ini katakanlah ini plan gitu ya plan ini nanti terhadap aktual-aktual terhadap anggaran berapa anggaran berapa terhadap aktual terhadap apa terhadap schedule berapa gitu ya nah ini berbeda nih terhadap anggarannya mungkin bisa jadi dia tinggi gitu ya tapi schedule dia bisa juga lebih rendah gitu ya nah itu yang bisa kita cek di sini nah inilah namanya end value management bisa dilihat ada apa namanya ada ada delta-nya di sini dengan delta-nya di sini itu berbeda di sini maupun terhadap anggaran maupun terhadap schedule itu bisa dilihat aktualnya nanti bisa dilihat inilah disebut dengan end value managementnya gitu ya jadi bisa diproyeksikan ke depan itu apakah dia akan memakan anggarannya sebesar berapa bisa dilihat apakah anggarannya itu akan terjadi cost operasi apa tidak nah ini penting sekali gitu ya orang itu bisa mengepaluasi kadang-kadang cost operasi itu ketahuannya ketika di akhir gitu ya wah ini terjadi besar bengkak wah ini sebenarnya itu bisa dilakukan pada saat di awal gitu ya di awal ini dengan menggunakan end value management ini mengurangi cost operasi ini bisa menggunakan teori ini gitu ya metode ini jadi dia bisa ketahuin apakah anggarannya itu akan besar kalau seandainya nanti anggarannya besar bisa di sini bisa dirubah gitu ya oh anggarannya besar bisa kita lakukan ternyata perubahannya apa yang dilakukan ini apakah mengurangi karyawan mengurangi kerja atau mengurangi apa tapi tetap waktu masuk gitu ya apakah yang harus dikurangin atau di stok apa di ini dulu dilandain segala macam nah di ini bisa lakukan strategi strategi apa yang bisa dilakukan di sini jadi jangan di sini ya kalau di sini di akri ya nggak ada gunanya gitu ya kos operasinya sudah tinggi gitu ya jadi justru pada saat di awal ini pertengahan di sini udah bisa dianalisis supaya kos operasinya di sini nggak terlalu tinggi gitu ya gitu Pak efektifnya untuk penerapan earn value itu gimana ya Pak ya ketika progres berapa gitu kadangkan kalau progres 80% kan kadang apakah sudah terlambat atau seperti apa ya memang kadangkan kita di akhir baru ingat atau lupa ngejalanin di awal-awal karena fokus untuk ngejar progres gitu Pak ya memang sih kalau kita lihat apa kalau modelnya kurpa es itu kalau kita lihat kan di tengah-tengah ini kita sering sering di sini ya ini kurpa es ini kalau kita lihat kan di sini dia agak apa landai ini kecil ya melanda dikit baru dia kencang kan ya kan di sini itu bisa dia kencang kan di sini agak landai gitu ya nah di sini itu sebenarnya mulai karena kalau ketika Bapak sudah mulai kecepatan tinggi di sini itu bisa ini kan ada kecepatan karena dia butuh kecepatan ya orang itu kadang-kadang di sini ya kalau di kurpa es ini kelemahannya kan di sini nih kelemahannya nih karena ada kecepatan di segala macam gitu ya dan akhirnya di akhir itu jadi akhirnya bukan ini akhirnya dia udah besar gitu ya aninya apa terjadi cost of balance tadi gitu ya di sini mengakibatkan dia menjadi di sini gitu ya nah ini di sini ke sini gitu ya besar dia tinggal reganya besar gitu ya kenapa dia dia mungkin dia gak jadi kalau pertanyaannya kalau pertanyaannya tadi di posisi mana dia apa perlu dicari gitu ya di setiap ini Pak bukan hanya di tengah atau 20% atau apa mulai di setiap ini setiap opnum itu udah mulai dicek sebenarnya kapan per bulan kah per dua bulan atau tribulan itu tergantung ada yang satu bulanan atau dua bulanan itu udah dicek dia valuasi gitu ya jadi dengan mengapaluasi di sini ya akan kejadian itu akan di akhirnya itu berapa gitu bisa dilihat di sini dengan kecil dia dicari di sini ke akhirnya ini berapa itulah gunanya Enveling Management jadi kalau ketika dia sudah 80% udah kan terlambat nih 80% udah mau lewat apalagi 90% baru dicek sini udah kelewatan udah harganya udah cukup tinggi gitu ya untuk bisa mengapainya itu agak tapi bagusnya di daerah-daerah sini sudah bisa di koordinir di bawah 50% itu sudah bagusnya sih di bawah 50% gitu ya kalau di atas itu udah kecepatan tinggi itu kadang-kadang kalau orang-orang kecepatan tinggi dia diajar aja gitu akhirnya dia jadi konsumperan sangat tinggi dan ini harus hati-hati gitu ya itu terhadap waktu juga ya Pak ya terhadap waktu terhadap waktu terhadap anggaran gitu ya terhadap anggaran juga jadi anggarannya berapa sih dianggarkan sebenarnya biayanya ini aktual-aktual anggarannya aktual anggarannya dihitung jadi aktual anggarannya terus biaya yang dikeluarkan kosnya itu berapa biaya aktual kosnya itu dihitung berapa jadi anggaran itu kan anggar perapon ya kan nah kosnya itu aktual kosnya itu dihitung berapa sih terpakai di sini inilah dia end value management jadi bisa dihitung sampai ke katakanlah nanti ketika dengan dapat CPI-nya atau CV-nya itu udah berapa atau CF cost variance-nya atau SPI atau apa karena ada itu ya nah itu udah ada rumusnya itu untuk bisa melihat ke depannya itu berapa apakah dia angkanya itu anggarannya itu katakanlah akan menjadinya itu katakanlah ini 100 bisa jadi 120 bisa kelihatan di sini oh ini tahun 20 tahun ini bisa kalau dia akhirnya ini waktunya ini 120 nih wah supaya nggak 320 apa yang dilakukan nah disinilah dia strategi-strategi ini dilakukan gitu untuk melihat ke depannya ini bagusnya di situ ya Envelope Management itu melihat berapa anggaran yang berapa aktual cost atau berapa cost yang akan dimuncul gitu ya pada saat di di akhir proyek itu udah bisa kelihatan jadi kejaga gitu walaupun mungkin disininya itu kan biasanya kan pada kecepatan tinggi ini biasanya apa apa namanya sangat sangat ini ya biaya apa namanya cost itu bisa banyak lumpuk disini jadi karena dia disini ya baru mulai dari situ baru landai lagi nih ini konsep korpa es ya yang selalu yang sering hati-hati pada saat dilandainya ini ya ini masa-masa kritis nih kalau selandainya dia nggak hati-hati akan terjadi cost of price yang tidak tinggi gitu gitu Pak cukup jelas Pak overrun itu penyimpangan biaya ya Pak iya penyimpangan pembengkakan biaya gitu jadi teman saya teman Bapak itu ada yang meneliti cost of price itu dari ini dengan penggunaan BIM jadi bagaimana penerapan BIM untuk bisa mengurangi apa namanya cost of price berapa efektif gitu Pak ya iya itu bisa bisa dilihat ada teman Bapak yang melakukan penelitian ini sedang melakukan penelitiannya faktor-faktornya yang didapat gitu ya ada pertanyaan jelas ya nah ada juga monitoring dengan pengendalian tadi ya itu pengendalian tadi ini penting sekali ya monitoring ini untuk mengendalikan gitu ya dia bisa menggunakan software apa aja bisa gitu ya ya kalau saya sekarang sudah pakai namanya sistem dinamis gitu ya sistem dinamis ini saya bisa melihat apa secara kurpa gitu ya secara kurpanya itu ke depan itu bagaimana gitu ya secara kurpanya itu apakah dia akan akan dia begini akan dia begini akan dia bagaimana dan ini bisa dikendalikan di sini bisa mengendalikan ininya pada saat masa di sini ya kita bisa melihat di masa depan itu di sini berapa dan saya sudah sampai di sini nih saya sudah punya apa sistem saya punya sistem sendiri itu saya dengan pakai sistem dinamis itu bisa kelihatan di sini angkanya itu nah ini dia ya kurpa S nya tadi kalau kurpa S itu memang kalau kurpa S itu ya ini tadi ya ini nih polanya ini yang sering hati-hati tapi faktanya itu ya karena dia nggak kuat dia tetap aja dia begini gitu ya baru dia langsung di sini nah dengan adanya apa end value tadi di sini dia bisa kecek nih gitu ya cek untuk sampai di sini berapa nah pengendalian proyek ini penting ya pengendalian proyek ini memang salah satu proyek itu harus sangat hati-hati baik terhadap biaya maupun terhadap schedule tadi ya nah ini apa sih yang dilakukan gitu ya itu rencana proyek implementasi proyek pengukuran kinerja proyek pengendalian proyek baru updating proyek nah ini apa ukuran kinerja apa yang dilakonakan gitu ya yaitu data yang harus digunakan gitu ya bagaimana harusnya data mentah dikumpulkan gitu ya bagaimana harusnya data dianalisis bagaimana seharusnya hasil dilaporkan gitu nah ini adalah pengendalian dari proyek nah dalam pengendalian proyek itu memang harus ada muncul ya nanti terhadap kantor pusat maupun terhadap lapangan itu harus ada pengendalian nih mungkin kantor pusat pakai IRP gitu ya sudah menggunai IRP untuk bisa mengendalikan ini apa namanya proyeknya itu sendiri bisa digulakan sekarang sudah menggunakan IRP untuk sampai ke lapangan itu sudah terkendali gitu ya nah unsur-unsur pengendalian proyek itu adalah tadi ya mulai masuk forecasting tadi anggaran gitu ya action plan milestone maupun tools itu apa-apa yang digunakan ini guncat ya guncat itu sudah mulai digunakan tahun tahun berapa nih tahun 1900-an ya nah itu lah ya udah saya mau buat garcat gue salah ya cukup ini ngejelas ini ya nah pada saat apa persen perencanaan gitu ya persen perencanaan apa sih yang digunakan itu mulai identifikasi proyek identifikasi durasi membuat rencana proyek membuat jadwal kegiatan meningkat mengkaji baru apakah dia bisa diimplementasi atau tidak kalau tidak nanti kembali lagi sini itu adalah proses untuk perencanaan penjadwalannya nah pada saat proses evaluasi gitu ya itu evaluasi apa yang di evaluasi itu memilih penjadwalan tadi ya itu familiar dan teknik ini apa yang digunakan jenis dan ukuran proyek itu apa itu sudah harus tahu nih penjadwalannya tadi apakah dia pakai Microsoft Project itu ya apakah dia mulai sekarang itu apa namanya itu sudah apakah firma pera atau dia menggunakan tadi itu sekarang sudah memakai BIM itu sudah cukup membantu ini ya untuk bisa mengendalikan dari penjadwalannya maupun biayanya jadi jenis ukuran proyek juga bisa kelihatan ya dengan cara tadi ini ya bisa line of balance critical path method atau gancat atau barcat tadi nah ini cukup jelas ini ya nah kegiatan kegiatan apa sih yang digunakan itu ya harus memberikan apa waktu sumber daya yang paling gunakan dan bisa diukur itu ya kalau kegiatan tadi identifikasi kegiatan dijelaskan nah identifikasi kegiatan ini ini harus bisa dalam pertanyaan ya gitu ya 4WH WH jadi what, where, who, when, and how gitu ya ini gak ada why-nya ya why-nya ada juga nih tapi ini untuk untuk dapatkan detail kegiatan ini why-nya gak ada why-nya itu gak ada ya jadi 5W biasanya kan ada yang adalah what where dimana siapa kapan nah ini harus dilakukan bukan why-nya yang muncul tapi adalah apa baru kenapa dimana gitu ya tempatnya di lokasi mana baru siapa yang mengerjakannya baru kapan nah baru bagaimana betul namanya maksud ini bagian-bagiannya pakai metode metode apa yang digunakan metode kerjanya bagaimana gitu ya kapan dilakukan disitu oleh melijak siapa gitu ya apakah dia melakukan itu siapa-siapa aja dibikin piasinya gitu ya baru dimana lokasinya gitu ya lokasinya apakah dia titik A titik B apakah lokasinya secara menyeluruh dan apa nah ini dia dipindisikan itu cara-cara untuk mengidentifikasi kegiatan nah identifikasi kegiatan itu tergantung pada ini tadi ya kristas filosofi informasi tanggung jawab dan nepek detail nah ini udah cukup jelas ya WUBS sekuensi pekerjaan juga konstruksi yang berhasil nah ini ada seapa namanya oke foto dulu deh ini dulu ya foto dulu ya aku lupa nanti bisa dilihat ininya oke ya di lihat kamera ya satu dua satu dua oke satu sekali lagi ya satu dua oke ada pertanyaan sampai sini udah gak malam ya nah ini ada satu apa ya apa namanya saya akan kirim nanti apa namanya studi kasus gitu ya studi kasus ini nanti coba dipelajarin gitu ya yaitu bagaimana dia mengintegrasikan OHS EMS dan QM gitu ya dan mengintegrasikan ini dia apa yang dilakukan gitu ya jadi dilakukan itu oh ini saya gak ini ya gak masuk ya ininya ya apa namanya saya coba masukkan ya nah ini udah masuk ya sudah nah ini adalah studi kasus bagaimana mengintegrasikan gitu ya mengintegrasikan OHS EMS dan QS QS ya QM gitu ya nah disini bagaimana di dalam hal ini apa integrasinya apa yang dilakukan yaitu satu menghindari duplikasi gitu ya mengeliminasi overlap dan usaha pengurangi PASI gitu ya brooding di horizontal sharing information dan streamline itu digunakan sehingga apa hal-hal yang diikutin apa gitu ya yaitu dengan cara apa melakukan incorporation of design process jadi sudah bisa bagaimana melakukan kerja apa mengintegrasikan ya incorporation ya proses design ke dalam program integrasi dari konstruksi juga ada buildability-nya speed or response of alternative pre-contract planning gitu ya baru favor of reasons dan ada shortcut-nya gitu ya nah baru masukin di konstruksi planning nah disini kita lihat disini adalah pengertian proyek gitu ya pengertian proyeknya itu bagaimana di dalam proyek itu bisa dilihat gitu ya apakah dia tingkatnya itu tingkatnya itu apakah rendah tinggi atau sedang gitu ya jadi dasarnya dari skupnya gitu ya skupnya derajat dari desainnya gimana tim proyeknya supply chain nya supply chain nya apa-apa aja supply chain terhadap subkontraktornya gitu ya baru nanti disini fleksibilitasnya ini bisa kelihatan disininya dia menggunakan CPM GHS UTMS risk management plan atau pakai global method statement nah disini baru kelihatan ini ya proyek kontrolnya siapa aja yang melakukannya nah ini prosesnya adalah proses perencanaan konstruksi ya jadi dimulai siapa mulai preliminar resign draft construction method gitu ya draft construction method ini ada namanya master construction program MCP baru berdetail design baru penulis CMS baru construction dan monitoring ini adalah proses ya untuk melakukan freeway project ya freeway jadi disini melakukan mulai dari preliminary draft nanti draft ini masuk ke master baru mulai nanti detail design baru finalisasi gitu ya nah disini baru bisa dilihat ini apa apa namanya linear responsibility nya linear responsibility nya bau construction division maupun services division nya oke gitu mungkin ya bapak-bapak nanti saya kirim ininya apa bisa dipelajarin gitu ya kasusnya ini juga agak penting juga gitu ya lumayan bisa-bisa menambah pengetahuan bapak dan ibu mulai integration integrasi daripada sistem manajemen konstruksinya gitu ya dimana mulai dimasukkan siapa-siapa yang terlibat disini gitu ya sehingga dia bisa apa bisa ini ya secara inisiasinya siapa draftnya siapa konstruksion dan time inisiasinya gimana gitu oke sampai sini ada pertanyaan ini waktu kita tadi lumayan ya bisa selesai disini masih ada pertanyaan atau kita sudahin oke kalau nggak ada terima kasih ya jadi satu minggu lagi ini ini karena kemarin itu tiba-tiba WA saya Bu Lusi Pak ini dua minggu itu masa konstruksi berapa aja ya nah ini minggu depan juga saya lagi nih ya mungkin minggu depan Selasa lagi kita ya sabtu ini ada ya sabtu ini ada Pak sabtu ini sabtu ini nggak ada ke Selasa minggu depan ya oh Selasa pindah ke Selasa Pak ya oke ya gitu ya oke kalau nggak ada pertanyaan kita sudahin ya terima kasih semuanya ya terima kasih terima kasih terima kasih see tchau 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 Terima kasih.